Kalau bicara di perunggasan sih saya kira nggak ada. Jadi dengan cara mereka patuh saja melaporkan akuisisi, itu satu bukti bagi KPPU bahwa ada kerjasama yang baik daripada pelaku usaha. Ya satu atau beberapa telat atau nggak lapor, ya itu ya kan, kami juga kemarin telatnya setahun, kami nggak sampai 12 miliar kok. Kan sehari semiliar, kami nggak sampai setahun 365 miliar, tidak. Kami paham, ya karena mungkin kami juga tidak terlalu baik sosialisasinya. Tapi itu terjadi, jadi ada pelaku usaha, capital investment yang kalau dengan mudah kita bisa lihat itu bagian dari anak usaha. Si integrator membeli pelaku usaha lain yang punya kemitraan yang luar biasa, kan pasti urusannya tidak ada. Mengakuisisi itu kepentingan-kepentingan amal ibadah nggak ada. Ya pasti ada niatan untuk bicara masalah memperkuat lini usaha, lini produksi si perusahaan atau yang terapiliasi. Jadi saya kira di perunggasan tidak ada. Mungkin di setor lain ya, setor lain kayak di usawit itu, nggak mau lapor, sehingga supaya nggak bisa diawasi, mereka pakai cara mengakuisisinya lewat perorangan. Jadi membeli tanah siapa, kebun siapa, itu banyak sekali terjadi. Kami sudah menemukan indikasinya. Tapi kalau diunggas sih, nggak. Kerjasama dari teman-teman, khususnya asosiasi perunggasan, ini paham tentang profesionalisme lembaga. Kami juga partner lah. Seperti itu, Mas Eka. Kalau kita kan punya ukuran, Mas Eka. Ada Hesman-Hervindel ya, HHI Index. Juga degree of HHI. Kacamata bahwa penguasaan pasar di atas 60% itu dianggap monopoli, saya kira itu hanya angka menunjukkan arah ke arah monopolisasi. Monopoli? Karena undang-undang kami kan tidak melarang monopoli. Jadi undang-undang kami hanya melarang praktik monopoli. Jadi kalau misalkan dalam hal ini kita lihat saja, jumlah perusahaan yang relatif dominan, dari dua sampai ke lima perusahaan terbesar, seperti yang tadi diantaranya saya layangkan, itu secara Hesman-Hervindel memang upayanya dominasi dari si besar. Tapi dalam derajat, HHI tidak ditemukan mereka punya kecenderungan terhadap penguasaan. Jadi lebih pada sisi strategi pemasaran, lebih pada strategi tadi ya, bagaimana mengefisiensikan produksi. Jadi kalau ada yang bertanya tentang kenapa, itu udah sangat besar kok nggak di... Loh, kan diawasi tadi, makanya kami bilang ada merger akusisi kontrol itu, kami melihat ya usaha itu di mana-mana memang motifnya ingin menjadi besar. Kita juga lihat tadi yang negara-negara yang disampaikan oleh Mas Arief kan, itu mereka si besar ya. Cuma mereka biasanya patuh terhadap hukum persaingan dengan selalu melaporkan kepemilikan mereka, strategi penentuan harga mereka, selalu berkoordinasi dengan kementerian terkait. Ini yang sebetulnya dibutuhkan. Karena lagi-lagi kan saling-saling mengisi. Kita ya, mohon maaf, karena KPPU bukan murni pemerintah. Ini agak sulit kami, bukan eksekutif. Kalau kami dianggap jalan sendiri, yang undang-undang kami memang jelas seperti itu. Tapi secara pelatih kan tidak demikian. Kami punya pasal 51, misalkan huruf A, atau ya, huruf A lah yang terkait dengan kalau perungkasan ini kan mereka tahu semua orang perlu, diperlukan masyarakat. Jadi kita ada unsur publik, kemudian tadi yang saya katakan di awal, unsur efisiensi. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan tentang ini perusahaan dua, perusahaan ini cenderung monopoli. Memang secara kacamata pangsa pasar, di atas 60 persen, itu ada yang namanya derajat monopoli tinggi. Tapi itu kan sudah dalam masuk pengawasan kami. Selama yang kecil tidak dihalang-halangi, selama yang pelaku pesaingnya, itu masih dalam kacamata bersaing secara harga maupun kualitas, ya silahkan. Yang kami tidak ingin itu sebetulnya persekongkolan, menetapkan harga, menetapkan... Tapi ya memang kadang-kadang kami tidak bisa tidak, karena itu semua biasanya malah perintah dari dirjen, perintah dari menteri kadang-kadang. Dan kami sudah sampaikan rekomendasi pada presiden, ini nggak bisa begini. Pasti ada cara lain, itu Mas Ari pasti lebih tahu. Bagaimana caranya kok main pakai WA gitu. Besok bakar tuh DOC-nya. Karena semua tahu bahwa itu upaya untuk menaikkan harga. Bukan upaya menstabilkan harga. Padahal yang kita bahasakan kan menstabilkan. Ini bahasa-bahasa yang kadang-kadang berbeda antara bahasa ekonomi, bahasa bisnis, dengan bahasa hukum. Tapi kita duduk di, atau kita tinggal di negara yang sama kan, jadi kita memang harus duduk besar. Demikian Mas Ika. Saya kira sih begini, ini pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi. Kalau kita keluar ke Australia, ke Amerika, itu kan ada itu farmer market gitu ya. Rupanya farmer market ini adalah bagian yang tadi Mas Ika sampaikan, adalah bagian dari intervensi pemerintah. Baik itu kota, atau pemerintah daerah, negara bagian provinsinya. Mungkin sampai ke tingkat atas. Tapi saya kira nggak sampai harus ke atas lah. Ya sebetulnya, dengan konkuren, urusan konkuren yang dimiliki pemerintah daerah kota, itu bisa, itu tadi yang pertama, harus ada relevan marketnya. Tanpa relevan market, tidak ada perkara di KPPU. Kalau not playing marketnya jelas tentang unggas, maka, atau khusus DOC, atau khusus PAKAN, ini memang agak susah bagi pemain-pemain yang mandiri, yang tidak ingin bermitra tadi. Jadi mereka memang harus masuk kandang sendiri, yang dianggap sebagai tadi mungkin proteksi, atau apapun namanya, binaan, di mana mereka harus punya pasar yang spesifik. Jadi beda dengan, kalau di Jakarta ini di BSD, atau di Bekasi, farmer market, tapi yang dijual juga lagi-lagi, ayamnya ayam, bukan ayamnya, misalkan, misalkan, Pak Idris, tapi ya, itu lagi, itu lagi, kita ngerti lah ya. Jadi, hal-hal itulah, jadi jangan cuma sekedar kosmetik, ada farmer market, tapi isinya, misalkan yang dijual produk ayam atau telur, tapi ya, lagi-lagi itu adalah, dari tokonya Indomat, atau tokonya Alfamat, bukan dari si pelaku. Jadi saya kira ini, hal-hal yang wajar ya, kalau kita, apalagi kalau politisi daerah itu ingin beken. Ya sebetulnya ya, apa yang disampaikan Pemahasika ini sangat menarik, gitu ya. Karena tadi, saya katakan di awal, kemitraannya itu memang wajib. Tapi, ya, saya berpikir, hak setiap orang untuk memang, kalau yang tidak mau ber, dan pasti menjadi korban, di dalam playing field, market yang lebih besar, ya, kita tidak bisa, apa namanya, menyalahkan siapa-siapa. Ya, karena kita bicara hak, dia bicara hak, dia tidak mau. Makanya, ada memang upaya, ya tadi, membuat pasar, yang spesifik, yang kalau di luar sana, ya namanya farmer market. Tidak ada farmer market isinya, laku usaha besar. Di situ ya, lokal, dan itu tiap hari, tiap pagi, tiap sore, ya, atau weekend. Ini yang saya katakan itu, bagian teknis, dalam kacamata, sangat mungkin, diadakan proteksi, sementara itu adalah bagian dari, pemerintah. Apalagi ingat loh, di KPPU juga kan, di 51 Rup G itu, kami mengecualikan UKM, untuk setiap pelanggaran, apakah itu perjanjian yang terlarang, kegiatan dilarang, itu untuk UKM kami, abaikan. Oke. Jadi ada, ada proteksi yang harusnya memang, yang sifatnya lebih, lebih teknis, itu jangan diambil, terlalu tinggi ke arah, perintah pusat, ya udah capek lah, kalau semuanya diatur. Yang kecil-kecil begitulah, perlindungan UKM lokal, ya mbok, bupati, wali kota, atau, atau, sekdanya, mbok yang punya otak gitu. Ini mumpung mobil keada nih, ya. Saya akan coba ya, share apa yang ingin saya berikan, walaupun mungkin share saya ini sifatnya lebih pada penekanan aspek hukum. Saya orang ekonomi loh, cuma memang kebetulan menjawab pada saat ini. Jadi beberapa hal yang disampaikan oleh Mas Arief, semuanya, saya kira relevan dengan apa yang ingin saya sampaikan juga. Yang pertama, bicara persaingan, tentunya, undang-undang persaingan usaha kita, juga undang-undang persaingan usaha di luar negeri, di negara manapun yang punya rezim hukum persaingan usaha, semuanya setuju bahwa yang diatur adalah persaingan pada sisi fairness, ya, pada persaingan sehat. Artinya bukan persaingan bebas. Artinya kita bicara tentang playing field. Sehingga dalam playing field ini, ya, tidak mungkin kita membicarakan, misalkan Mas Jeka kemarin ngobrol sebentar, tentang UKM, diadu sama Poh Khan, atau diadu sama Caron, apa, diadu dengan Jawa, gitu, emang tidak akan bisa. Saya kira undang-undang kita secara filosofi, hukum dan ekonomi, mendepankan lebih banyak pada sisi yang lebih, tadi ya, fair competition, kompetisi atau persaingan pada playing field yang sama. Kedua juga, saya disindir tadi oleh Mas Harif, terkait masalah tujuan efisiensi. Memang betul, bahasa hukum ini agak sulit jadi mengerti oleh teman-teman bidang hukum, tentang apa itu efisiensi, efisiensi yang mereka mungkin umum di mana-mana, ya efisiensi itu murah. Efisiensi itu harga yang paling murah, dengan hasil mungkin yang paling banyak. Padahal, secara kacamata ekonomi, efisiensi juga bukan gitu. Sehingga memang, ini fair bersama lah. Karena juga undang-undang hukum kesusaha di Indonesia, itu sama dengan undang-undang hukum kesusaha di negara manapun, pendekatannya adalah, rule of reason. Jadi, kadang-kadang, perbuatan yang memang melanggar, kalau secara rule of reason, majelis menganggap, bahwa ada sisi-sisi efisiensi. Yang bahasa saya, kalau saya percaya, efisiensi itu adalah, sekecil-kecilnya, kerugian bagi pihak lain, artinya kemanfaat, sebesar-besarnya bagi banyak orang, pasti ada yang dirugikan, jelas. Tapi, secara kacamata kemanfaatan, ini asas hukum, kalau lebih besar, kenapa tidak? Kadang-kadang kita bebaskan, bahkan kita tidak hukum, itu si pelanggar. Ini kenyataan yang kita hadapi. Jadi, memang, apa yang tadi disampaikan, sangat relevan oleh, Mas Arief, cuma bahasa yang dipakai, memang sangat-sangat, apa ya, sangat-sangat teka, sangat-sangat, apa ya, sensitif, kalau bicara masalah, integrasi vertikal. Tadi saya mendengar, Mas Arief, bicara integrasi, koordinasi integral, apa, koordinasi vertikal. Itu mungkin lebih baik, Mas, kalau kita bicara, koordinasi vertikal. Tapi ya, mau nggak mau ya, karena bahasa yang umum adalah, integrasi vertikal, maka jelas, akan berbenturan, dan pasti, pasti akan berbenturan, dengan, hukum persaingan usaha, di mana kita, apa, memiliki, hampir 54 pasal, yang, isi, larangan-larangan, dari, total, semua, semua, larangan, dari mulai, larangan-larangan, tentang, sampai ke, posisi dominan, yang tidak diperbolehkan, itu hanya, empat, pasal, yang, betul-betul, perse, secara hukum, tidak perlu dibuktikan, lebih lanjut, tidak perlu ada alasan, salah, ya salah, benar-benar. Nah, ini makanya, saya, melihat, bahwa memang, betul, pada ujung-ujungnya, kalau integrasi vertikal, secara bahasa, Mas Arief itu, justru, memang ingin didorong, melihat kacamata yang lain, pada sektor yang lain, saya, ingat betul, kawan-kawan kita, di, asosiasi, sawit ya, pengusaha sawit, mereka juga, berbicara hal yang sama, dengan Mas Arief, tentang, pentingnya, mengintegrasikan, vertikal, di, sawit tersebut, lalu, dengan banyak, hal-hal positif, yang dikemukakan, walaupun, tidak bisa menjawab, pada saat saya tanya, kenapa, kalau Anda bilang, bahwa integrasi vertikal, itu paling baik, di sawit, kok di Malaysia, yang jelas-jelas, lebih baik dari kita, mereka justru, tidak menganut, integrasi vertikal, ini, tidak bisa mereka jawab juga, kalau di sini, saya lihat, Mas Arief, bisa banyak menjawab, dalam kacamata, konsep, yang saya pikir, juga sangat dekat, dengan konsep efisiensi, nah, inilah yang, yang lalu, kemudian, kita bicara, bahwa, undang-undang nomor 5, tahun 1999, tidak cukup, Mas Arief, jadi, undang nomor 5, tahun 1999, yang mengatur, tentang larangan, anti-monopoli, juga, persaingan tidak sehat, antar pelaku, ini rupanya, sifatnya, memang sifatnya, lebih banyak, kepada penegakan, hukum universal, tentang, usaha, sehingga, ada tugas lain, dari KPPU, itu tugas, yang diamanatkan, undang-undang 20, tahun 2008, tentang UMKM, dimana, ada, pengawasan, pemitraan, ya, pemitraan, yang dimaksud, dalam undang-undang ini, sebetulnya, kalau saya sih, melihat secara filosofi, hampir mirip, dengan apa yang, Mas Arief tadi, sampaikan, tentang, praktek negara-negara lain, keterkaitannya, dalam membina, usaha kecil menengah, yang sangat kentara, itu Jepang, gitu ya, dengan undang-undang, persaingan usahanya, yang juga memasukkan, undang-undang, subkontrak, ya, kan mereka juga, mobil, teknologi tinggi itu semua, sebetulnya, pabriknya ya, bukan cuma satu, tapi kenal suku cadangnya, semua dari, pengusaha-pengusaha UKM, ya, nah, sehingga, mungkin satu-satunya jalan, agar tadi, integrasi vertikal, yang bisa, tetap patuh, atau, sesuai kaedah hukum, persaingan usaha, ya, namanya, kemitraan, ini pun juga, mohon maaf, Mas Arief, diantara, pakar hukum, juga, masih, masih dipertanyakan, terutama oleh pakar-pakar hukum, yang, memperingatkan, bahwa, kalau persaingan itu, ya, bersaing, kalau kemitraan itu, ya, berkolaborasi, padahal kita juga, katakan bahwa, ya, undang-undang nomor lima, juga, mobilitaskan, rule of reason, gitu ya, bahkan kami juga, sudah sepakat, dengan 36, negara lain, secara tenaga, di dua pertemuan terakhir, saya ditubaskan pak ketua, di World Bank, di Aung Tet, oh tiga ya, dengan OECD, kami semua sepakat, bahwa kami harus, mampu membedakan, antara, mana yang kolaborasi, atau koordinasi, dengan yang, mana disebut, sebagai persekongkolan, itu bukan hal yang mudah, kami sedang juga, susun, tentang, apa, checklist, dan juga panduan, tentang bagaimana, melakukan, koordinasi, dan kolaborasi, antar pelaku usaha, khususnya yang vertikal, maupun yang horizontal, mencederai, amanat, undang-undang kami, tentang larangan, adanya persekongkolan, nah, pengawasan kemitraan ini, memang sebelumnya, sebelum periode kami, itu masuk di, pencegahan, tapi, sejak tahun, 2010-an, ya, 2011 lah, itu sampai tahun, 2018, hampir, dipastikan, banyak perkara, kemitraan, itu, teraniaya oleh, faktor dominasi, si besar, atau si menengah, terhadap si kecil, dan si mikro, sehingga, kami masukkan, tugas pengawasan kemitraan ini, ke penegakan hukum, dan sekarang, mulai agak kelihatan, memang, memang ada hal-hal yang perlu diselesaikan, tadi, Mas Arif, sudah jentre, gitu ya, semua, step-step yang memang, harusnya, sebelum kita bicara kemitraan, ya, harusnya ada juga, pengaturan-pengaturan tersebut, nah, artinya, kami, kalau, kacamata-nya, kita bagi dua lah, dan kita pisahkan, sekarang masuk ke Undang-Undang nomor 20 tahun 2008, memang, pengawasan pelaksana kemitraan ini, penegakan hukum yang ringan, sebetulnya, karena kami, diamanatkan oleh Undang-Undang 20 tahun 2008, dan PP-nya, tahun 2013, ya, itu di mana kami, mengawasinya, nanti, pada saat penegakannya, tidak langsung, melakukan putusan, ya, ada, slot peringatan 1, slot peringatan 2, dan slot peringatan 3, sampai, memang, kalau tidak dipenuhi, kami akan bawa ke meja persidangan, dasar hukumnya sangat jelas, seperti ini, kalau ada yang mempertanyakan, itu biasanya orang-orang hukum, ya, silakan berbicaranya ke Mahkamah Konstitusi, bukan ke KPU, seperti itu, kami, kami, apa, hanya pelaksana, ya, kami hanya pelaksana, nah, khusus peringatan, memang kita bicaranya, agak sedikit kompleks, ya, karena kami juga tidak anti kerjasama, saya katakan tadi, 36 negara, dengan Undang-Undang Hukum Persisai Usaha, yang berlaku, kami sepakat, harus mampu membedakan, antara mana kerjasama, khususnya, terkait pemulihan ekonomi, ya, dengan yang persekongkolan, karena adanya keterkaitan usaha langsung, maupun tidak langsung, secara forward, maupun secara backward, dan kita inginkan kemitraan itu, dalam kesamatan definisi, ya, seperti tadi, yang disebut oleh Mas Arief, membuka jalan, membuka jalan, membuka keran juga, kepada pelaku usaha kecil, karena, jangan disamakan dengan, Amerika Serikat, contohnya, atau, negara, yang, kayak Australia, begitu ya, misalkan yang, high tech, atau, masif, industrialization, untuk, bicara perunggasan, dan juga sektor yang lain, kalau di Indonesia ini, pendekatannya memang akan lebih cocok, kalau kita bandingkan dengan Jepang, contohnya, di mana, Indonesia khususnya, kalau kita lihat sekarang pun, yang masih bisa bertahan, sebetulnya sama seperti kasus 99, ya, UMKM, khususnya yang informa, malah ini yang terparah, terparah, tapi ya, itu blessed and discussed, menjadi kelebihan kita, Nah, kemitraan itu ada banyak hal, tadi, masalah pemasarannya, bisa dimitrakan di permodalan, bisa dimitrakan di sumber daya manusianya, atau teknologi serta masalah produksi, Nah, secara pelaksanaan, memang ini ada kelemahan, khususnya terkait unggas, ya, di pasal 34, 20 2008, kemitraan itu harus tertulis, ada akta minimal, akta di bawah tangan, ya, ini kembali bahasa hukum, ya, pasal 29 di PP-nya, harus tersedia dalam bahasa Indonesia, ya, dan setidaknya, di sini mengatur tentang apa, kegiatan usaha, apa hak wajiban tiap pihak, sampai ke penyelesaian perselisihan, ini yang saya katakan, kita banyak bicara masalah hukum, karena lagi-lagi, perjanjian, kemitraan ini, seyogianya, dilakukan melalui, perjanjian, di bawah tangan, atau yang paling optimal, ultimate, adalah dengan akta notaris, sementara, akta notaris itu dipegang, secara hukum, oleh hukum perdata, ya, ini kami juga menjadi, permasalahan, karena, notaris, punya undang-undang sendiri, jabatan notaris, notaris juga punya hak ingkar, notaris punya, kekebalan, terhadap, kerasian klien, ini tantangan tersendiri, bagi Indonesia, tidak bisa bicara hanya di atas kertas, tentang kemitraan yang baik, sementara kita bicara tentang, sarut-marut, hukum, yang memang kita, seakan-akan, susah ya, lepas dari, apa itu, belenggu kolonial, gitu ya, KUHP dan KUH perdata, yang umurnya sudah, hampir, ya, lebih dari 100 tahun, sebetulnya, tapi ya, kita, agung-agungkan, dan kita terus pakai sampai sekarang, nah, inilah yang memang, sebetulnya, kami juga sedang melakukan, sambil berbenah, tentunya, mudah-mudahan nanti, undang-undang cilaka, beberapa pasal, agak sedikit, juga akan membuka, simpul tadi, kesulitan, tentang masalah, kemitraan yang baik, yang bisa dilakukan ya, antara pelaku usaha, paltri yang besar-besar, yang integrator, dengan, tadi yang independen, atau mandiri, ya, dan di sini, beberapa bentuk pola kemitraan, yang diatur secara hukum, sebetulnya bisa dicari lah, mana yang paling, paling cocok, gitu ya, tapi intinya tadi, harus tertulis, nah ini yang biasanya, sekarang ini, tertulis kata undang-undang, tapi selama tidak ada, sanksi, ya, mereka berpikir, ya, cuek aja, ya, sehingga kalau KPPU masuk, baru kebakarkan jagot. nah, jadi, kami melihat, bahwa aspek kemitraan ini, pengawasan kemitraan ini, sebetulnya, selaras, ya, selaras dengan semangat, tadi, integrasi, ya, mohon maaf, koordinasi vertikal, kalau integrasinya dalam kacamata hukum, ya, akan berat, ya, tidak bisa diterima oleh undang-undang hukum, tapi kalau integrasinya dalam kacamata produksi, dalam kacamata koordinasi, itu, apalagi kemitraan, ini akan sangat kami dukung, ya, saya kira ini kita tinggal duduk bersama aja nih, karena sekarang ini, ya, semua orang akan sadar bahwa, kalau kita mau selamat dari, apa, pencana COVID, ya, mungkin satu-satunya jalan, ya, artinya kemitraan, ya, baik itu kemitraan, antar UKM-nya, agar mereka menjadi menengah, yang kecil jadi menengah, yang menengah menjadi besar, atau, yang UMKM-nya dengan yang besar, ya, juga adalah bentuk-bentuk kemitraan, tentunya, karena ini tadi bicara flying field, ya, kalau sekarang ini kami, kadang-kadang bingung, mau dibawa ke undang-undang nomor lima, yang penegakan hukumnya lebih keras, ya, tidak ada, apa namanya, tidak ada ampun, pokoknya kalau masuk persidangan, ya, harus siap, gitu ya, siap dipermaskan, atau siap dihukum, biasanya kalau teman-teman di kurung kerasan itu, teman-teman di asosiasi, seringkali dimenangkan, atau kadang-kadang diperkuat, kemenangannya oleh, pengadilan negeri, atau, mahkamah agung, mahkamah agung, ya, karena, biasanya, perilaku, menaikkan harga, mengatur, apa, kuantitas, itu biasanya diperintahkan oleh, oleh perundang-undangan, ya, jadi, biasanya sih, kalau, kalau ada yang nanya, itu, kenapa sih KPPU, ngewebasin, kan jelas, apa, ada, menaikin harga, itu kan sudah jelas, tapi, kadang-kadang kami juga, bisa bicara hal yang berbeda, ya, kami anggap salah, kalau ada, memang, secara tadi, secara rule of reason, bahkan perse, terbukti ada perse kongkolan, tapi, intinya sama, kalau intinya, bagaimana, kemitraan ini bisa mendorong, struktur pasar yang menjamin, persen usaha yang sehat, dalam kacamata playing field, dan ada, perlindungan konsumen, walaupun kami, secara undang-undang, tidak punya, apa, penguatan yang optimal, karena kami ada undang-undang lain, undang-undang 8, 209, yaitu yang diaduk oleh BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, di Kabupaten Bawah Kementerian, jadi, kami ini sebetulnya, hanya mencoba, mengawasi, mudah-mudahan, tidak sampai ke meja persidangan, upaya, agar kemitraan, tidak dibawa, atau dimaksud, secara mensrea, atau diniapkan, sejak saat perjanjian, untuk memiliki, atau menguasai, ya itu, pasal lima itu demikian, pengusaha besar, tidak boleh, memiliki, dan menguasai, ya, perjanjian, kadang-kadang dibuat, tanpa sepengetahuan, pihak, yang kecil, yang lemah, ya, dengan, klausul-klausul, yang sifatnya, akan melepaskan, tanggung jawab, si besar, kalau ada apa-apa, tapi juga, kadang-kadang, mengambil, nah, ini hal-hal yang katanya, saya pikir sih, kadang-kadang, notaris, kalau saya tanya, lo, bukannya kalau, usaha besar itu emang wajar, katanya punya, posisi yang lebih kuat, ya, memang wajar, tapi, kalau ada upaya, klausul-klausul, yang diatur justru, untuk memiliki, menguasai, ya, dengan alasan, masih modal, nanti, ujung-ujungnya, akhirnya, menjadi satu rantai, menjadi kepemilikan, ini yang, ini tidak inginkan, ya, sebetulnya sih, bukan hanya bicara, masalah memiliki, menguasai, ya, kacamata kami, bisa kami syarat, bahwa ke undang-undang nomor lima, yaitu, kalau ada upaya, mengendarikan, tapi, ini bukan cuma masalah, di perlunggasan, saya kira, semua, semua, sektor, yang terkait dengan, sumber daya, alam, atau, khususnya, apa, subsatur perkebunan, itu, sangat rawan, terhadap, upaya pengendalian, tidak bisa menguasai, ya, namanya hukum, bisa dicari, ya, secalahnya, sehingga, ada pengendalian, ini, sebetulnya, yang kami, atur, gitu ya, pasal 6, yang mikro itu, ada batasannya, yang kecil juga menengah, itu berapa, dengan yang besar, nah, ini, yang kami awasi, Pak YK, jadi, ke depan, kami tidak bicara tentang, mengatur persaian antara yang besar, dengan yang kecil, enggak mungkin, yang besar, dengan yang besar, yang menengah, dan yang menengah, tapi, kalau kita bicara, bagaimana mereka, bisa bersama-sama sesuai, Mas Hari tadi katakan, memenuhi kebutuhan masyarakat, terhadap, life birth, yang, yang, yang sustain, yang tidak harus, peka, atau rentan, terhadap perubahan, cuaca, perubahan iklim, perubahan, situasi politik, gitu ya, yang memang, ujung-ujungnya, kita, ya, tadi, pengawasan kemitraan, ya, jadi, kami tidak ingin ada, unsur memiliki, sejak awal, sejak ada mensria, ya, walaupun tidak ada mensria tertulis, kami akan pakai bukti ekonomi, untuk mencari, apa namanya, secara kacamata ekonomi industri, ya, bahkan kami kadang-kadang, menggunakan metode, game teori, untuk membuktikan, secara ekonomi, dan itu sah dalam kacamata hukum pesan usaha, kalau kemitraan itu, sebenarnya, mengarah pada upaya kepemilikan, dari si besar terhadap si kecil, atau dari si menengah terhadap si kecil, ya, jadi, memiliki dan menguasai, dan menguasai, kenapa saya anggap juga tadi, sifatnya adalah, kepengendalian, karena ya, secara hukum, ya, kadang-kadang, apalagi dalam perdata, nakde notaris ditulis, memang, secara kepemilikan saham, tidak ada, apa, tidak kepemilikan lah, ya, tidak modal, tidak ada yang dominan, masing-masing terpisah, ya, tapi dalam perjanjian, yang kecil, bisa saja, ya, menguasai yang besar, melalui, lausur yang menyatakan, bahwa, si kecil, ini punya, punya, punya posisi, tersendiri dalam pengaturan, apa, kendalian, pengendalian produksi, ini, ini sangat mungkin terjadi, ya, nah, saya kira, penguasaan-penguasaan ini, kembali, saya katakan, kami, belum tentu, kok, ya, belum tentu, kadang-kadang, banyak yang juga tidak tahu, walaupun, sangat, sangat aneh, kalau tidak tahu, kemitraan, dilakukan, tanpa perjanjian, misalkan, karena secara undang-undang, kalau undang-undang dibuat, itu asumsinya, semua orang harus tahu, ya, jadi, tidak ada, sebetulnya, itu istilah tidak tahu, ya, oke, tapi juga memang, kita, objeknya, juga dibatasi, tidak terlalu, kemana-mana, kami bukan eksekutif, kami tidak punya, keunangan membuat aturan, kami melaksanakan aturan, ya, bagaimana, intinya, banyak laporan yang masuk, juga inisiatif, terkait kemitraan ini, ya, memang harus kami, meneliti dulu, kami analisis dulu, apakah sesuai, ya, jangan sampai mengarah tadi, kepada integrasi vertikal, sesuatu yang kami, sangat, apa, sensitif, gitu ya, kalau, yang besar ini, mengintegrasikan, secara integral, bahkan full, dari hulu ke hilir, ya always, gitu ya, tidak perlu ada undang-undang kita, tapi kalau melihat kacamata, tadi, Mas Ari katakan, tentang penerapannya, semik, ya memang itu yang terjadi, dimanapun, dan kami sangat memahami itu, ya, guna kepentingan efisiensi, adakalanya, integrasi vertikal ini, mungkin penting, kalau di hulu, ya, tapi kalau di hilir, karena ini menyangkut, rezeki, banyak orang, ya, sehingga kita membuka, banyak mata pencaharian, maka, upaya hilirisasi, itu tidak bisa, strik, ya, seperti apa yang disampaikan oleh, Mas Ari, tapi harus secara bijak, dilakukan, jadi kami, untuk daging ras, daging ayam, telur ini, kami selalu awasi, kami punya banyak data, dari kementeran, maupun dari pihak pelaku, ya, ini yang kami, coba awasi, ya, kalau kemitraan, ya, kebanyakan teman-teman sih, Alhamdulillah, ini yang besar-besar nih, ya, yang integrator, teman-teman kita ini, kebanyakan sudah patuh, ya, mereka kebanyakan, kalau mengambil, usaha lain, merger, akuisisi selalu lapor, ya, apalagi Indonesia kan, Indonesia ini, apa, gampang nge-lapornya, lapornya, pas post notification, ya, tidak harus minta izin dulu ke kami, kami hanya melihat analisis saja, tapi kami punya peta tersebut, siapa pemain yang paling besar, siapa pemain yang relatif, bisa dianggap, membahayakan, tapi so far, ya, kami anggap, tidak ada masalah, silakan saja, mengakuisisi, silakan saja, merger, ya, kalau sekarang musimnya, musim akuisisi, ini musim, lagi, pandemi, gitu ya, karena banyak yang kesulitan, kemarin terakhir saya, kalau nggak salah, ada, pelaku yang telat notifikasi, dia, lupa, atau dia sih, klaimnya lupa, gitu ya, tidak lapor, karena dia pikir ini membeli, atau mengakuisisi, PT yang kecil, gitu ya, kami bilang, dan Anda memang tidak bergerak, di bidang unggas, tapi Anda, anak usaha, PT si A, itu unggas, Anda cuma, main di capital investment, kan, karena yang Anda beli, itu yang Anda akuisisi, itu jelas-jelas, punya mitra UKM, hampir, ribuan orang, gitu ya, jadi kalau Anda akuisisi, Anda punya tujuan, jelas, Anda capital investment, untuk kepentingan si holding, itu, ya, kami terpaksa harus hukum, ya, jangan menganggap bahwa, kalau, kalau, apa, kecil, gitu, padahal, potensinya sangat besar, ini, tidak sulit kok melapor, ya, melapor kan, nggak ada sulitnya, kami nggak akan, apa-apakan juga, gitu ya, kami paling data saja, kami simpan, kami punya big data, tentang, kepemilikan, secara penguasaan, yang, sekiranya nanti, ya, karena kan kami, dalam undang-undang lima, juga disebutkan, material akuisisi, yang sekiranya dapat, mengakibatkan, praktik monopoli, dan persen yang tidak sehat, harus lapor, ya, kenapa susah amat sih, untuk lapor, gitu ya, dengan banyak alasan, padahal, sebetulnya, apa, sangat penting, untuk negara, ikut mengamankan, praktik koakuisisi ini, apalagi terkait tadi, dengan, koordinasi integral, integral, ya, yang, yang, mungkin lebih akisien, kami juga, selalu, berkerjasama, dengan gametan, khususnya, masalah, potensi-potensi produksi, melihat margin-margin, yang ada setiap bulan, ya, kami, mau tidak mau, ini perjaan kami, mengawasi, banyak analisis, ini yang so far, bulan-bulan terakhir, sampai bulan Juli, tentang penurunan harga DOC, harga pakan, bulan Agustus, sebelum kami bisa keluarkan, nanti bulan Agustus ini, harusnya, minggu, minggu, besok ya, minggu depan, kami akan dengarkan, hasil pengawasan, di bulan Agustus, ya, kami tidak ingin, seperti, terjadi, seperti hal ini, gitu ya, harga daging, tiba-tiba, jagar naik, padahal, harganya tidak, tidak naik, di rantai tengah, gitu ya, banyak pemain, apa, di luar integrator juga, sebagai maklar, ikut bermain, sehingga, agak kacau nih, tataniaganya, untuk telur ayam meras, juga demikian, kami tahu siapa, pemainnya, di daerah mana, pelaku, importernya juga, yang dapat, apa namanya, izin importer, juga kami, kami tahu, gitu ya, apa, kami awasi, so far, alhamdulillah, tidak ada masalah, cuma memang betul, gitu ya, ini, kita lihat, kita bicara tentang, playing field, jika permasalahan besar, daging ayam dan telur, saja, sudah pasti, ya, peternak mandiri, atau peternak, independen, di sini, harus menjual, ya, dengan harga yang sangat rendah, gitu ya, sapranak juga, untuk peternak mandiri, khususnya, sangat-sangat mahal, ya, terlebih, kami lihat, ada potensi diskriminasi, mana yang mandiri, mana yang bermitra, atau terintegrasi, ya, kalau kemitraan ini kan, hanya satu jalan, ya, kalau tidak mau bermitra, ya juga silahkan, tapi, setiap orang punya hak, dan itu kita agak-agak repot, kalau memang, apa namanya, kemitraan ini tidak dijadikan, satu gerakan nasional, saya kira, tahun ini tahun yang tepat, Kemenkop, UKM, Kementan, hampir semuanya, kami juga sudah duduk bersama, dengan Kementan, sepertinya tidak ada cara lain, harus diwajibkan bermitra, boleh mandiri, tapi berbandiri yang bermitra, pasti akan selalu terjadi seperti ini, Oke, ya ini banyaklah saya, kami awasi sampai ke tingkat, harga di konsumen, untuk melihat, apakah ada yang, coba-coba bermain, untuk mencari margin, yang di luar akal sehat, gitu ya, memang, perilaku disimulatif, ini Pak, nanti yang, bisa menjadi resiko, dari kemitraan, kemarin ada yang demo itu, dari, apa, mitraannya, mitraannya, Gojek ya, mitraan Gojek, ini sama ada kemitraan juga, mitranya Gojek, Gojek juga punya, perusahaan, anak perusahaan, yang sama, dengan para mitra mandiri, dan ada diskriminasi, masalah penetapan tarif, pendakwa, ini akan sangat mirip, kalau kita mau bicara, masalah kemitraan ke depan, kalau tidak diawasi, dan tidak diatur, lebih lanjut, lebih detail, kemitraan, terkaitnya, regulator, tata cara pengawasan kami, sebenarnya sangat, sangat mudah, kalau bicara masalah, di undang-undang lima, tapi undang-undang dua puluh, dua puluh, dua puluh, memang agak panjang Pak, karena tadi ada SP1, SP2, SP3, saya sih berharap, apakah itu laporan, apakah inisiatif, bisa berhenti di SP1, tapi, kalau ngeyel, ya tidak apa-apa, kita juga, ya mungkin, mungkin, apa, memang, memang, memang bandel, tidak mau bermitra, atau bermitra, tapi, yakin bahwa, lawyernya, atau notarisnya, bilang, itu sangat wajar, untuk yang besar, punya keunangan, memiliki, atau menguasai, sanksinya, seperti ini, memang tidak besar, mungkin bagi para pelaku besar, ya, tapi, kalau tidak salah, di undang-undang celaka, akan diperberat, ya, bahkan, saya tidak tahu, dalam undang-undang celaka itu, kemitraan akan masuk menjadi, satu undang-undang tersendiri, ya, dulu pernah ada, undang-undang tahun 1974, kalau tidak salah, masalah kemitraan, ini sekarang, akan kita, tunggulah, seperti apa, undang-undang cipta lapangan kerja ini keluar, tata caranya juga sangat mudah, sekarang kami, setelah masuk ke penegakan, agak, Alhamdulillah, perkara, bukan kami cari-cari perkara, kami bukan KPK, kami bukan kepolisian, tapi, telapor, biasanya, dilaporkan oleh pala pelapor, dan ini sangat clear, kelihatan, bahwa kebanyakan, kalau di masa pelunggasan, ya, dari peternak, peternak kecil, biasanya, tidak akan buka, sudah banyak, beberapa perkara, tapi, apa, saya kira, kita harus merahasiakan, di tersiap lapor, itu, kami sudah punya bukti, 20 tahun, tidak pernah membocorkan, siapa pelapor, tapi, potensinya, memang seperti ini, jadi, tolong, kalau tadi, memang ada upaya, dari Mas Arif, dan teman-teman, untuk, menggunakan kemitraan, dalam upaya, integrasi vertikal, secara produksi, ya, kami juga hargai, dalam kacamata, ya, apalagi, harus lepas, dari, jeratan, pandemik, dan kita harus, ada upaya, pembelian ekonomi, ini, hal-hal, yang, mungkin, bisa, di, di, kerjasamakan, ya, dengan teman-teman hukum, utamanya, hukum perdata, hukum, ada perubahan-perubahan juga, atau upaya revisi, terkait, ya, karena, nanti, Omnibus, undang-undang celaka, dan apa tuh, satu lagi payah, saya lupa, ya, jadi, pengaturan jangka waktu, ya, itu bisa, bisa ada, harus menguasai, faktor harga, risiko, atau masalah utang, ya, lalu, perubahan perjanjian, melalui tangan notaris, yang kadang-kadang, dilakukan sepihak, ya, sampai ke masalah transparansi, walaupun semuanya ini, kami juga, coba pisahkan dengan, adanya, adanya, pelanggaran hukum perdata, kadang-kadang, di kemitraan itu, kita beririsan dengan hukum perdata, jadi, yang sebetulnya bersangkata itu, antar pihak, lihat, UKM-nya, dengan pihak si besarnya, atau menengahnya, ya, kami sebetulnya, nggak bisa masuk, ya, kalau, disitu, misalkan, hanya masalah wanprestasi, ya, tapi, kalau klausulnya, kalau ada tindakan, pelanggaran yang sifatnya menguasai, itu, mungkin, kami bisa langsung, bertindak, gitu ya, tapi kami sangat hati-hati, melihat, apakah perjalanjian kemitraan, apalagi yang tertulis, akta notal ini, memang, sebetulnya, hanyalah masalah wanprestasi, dari satu pihak, terhadap pihak yang lain, karena kalau itu, maksudnya ranah perdata, kami juga selalu melakukan hal-hal seperti ini, bagian dari pengawasan, apa namanya, metodologinya sangat sederhana, siapa yang melapor, siapa yang terlapor, kita akan cari, ada masalah apa, kalau misalkan SP1, untuk upaya menyelesaikan, itu bisa selesai, alhamdulillah, tapi kalau masih belum, kita berikan lagi SP2, ada beberapa hal, ini bagian dari konsultasi publik juga, dan baru SP3, jadi ini contoh-contoh, yang perjanjian kemitraan, yang punya potensi, terhadap pelanggaran ketentuan, Undang-Undang nomor 20, walaupun ini seringkali beririsan, dengan Undang-Undang KUHP perdata, yang waktu kerjasama, misalkan tidak boleh, yang kesannya, melepaskan tanggung jawab, karena kerjasamanya kelamaan, perjanjian kerja berlaku, secara bertanggungannya oleh para pihak, dan terus berlangsung, untuk jangka 15 tahun, nah ini hal-hal yang, ya sudah, ini unsurnya menguasai, karena kan sebetulnya, dia bisa saja menjual, ke pelaku usaha besar lainnya, ketenang persepakat, dalam waktu 15 tahun, tidak dapat dialihkan fungsinya, kan namanya, apa, ekonomi ini berkembang, tidak mungkin orang bertahan pada, apalagi yang mandiri, banyak dinamika-dinamika perubahan, jadi ini contoh-contoh saja, dari pengaturan-pengaturan dalam perjanjian kemitraan, yang punya potensi melanggar, dan sudah terbukti beberapa, sudah kami berikan peringatan, alhamdulillah banyak juga yang, kemudian merubah, isi perjadian, tapi yang bandel, ya tetap kami akan, usut, ya jadi, ini yang kami dapatkan, makanya kami, kalau dibilang, tidak tahu data, ya memang tidak tahu semua, tapi intinya, kami tetap awasi, melalui peningkatan kerjasama, dengan kementerian, data-data, bahkan langsung dengan data pihak-pihak, yang, apa, bermain di bidang perunggasan, ini beberapa, apa namanya, laporan terakhir, walaupun ini tidak terakhir sih, saya masih berpempat, masih bulan Maret, tapi saya ambil yang adanya di, apa, di dalam komputer, ya, jadi, walaupun mungkin belum update, ya, tapi setidaknya, yang paling update, ini ada April, kalau tidak soal, sampai bulan Juni kita punya, tentang harga-harga, termasuk harga di pasar, cuma belum dilaporkan, ya, jadi memang, kami tidak bisa, bekerja juga, tanpa adanya, keterlibatan para pelaku usaha, kami sebetulnya kan juga, tidak, 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 serta-merta, orang pikir KPPU ini, seperti KPK, gitu ya, hajar, 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 tidak, kami lebih, pada pendekatan advokasi, atau pencegahan, kok, ya, surat-surat ini, kami punya, untuk perumbasan, ini, untuk ayam, nih, Pak, kami sudah keluarkan surat pertama, ya, yang tadi saya bilang, ya, SP1, gitu ya, belum saya, belum ada surat jawaban, surat yang sudah SP2, ada yang sudah, sudah menjawab, mereka tadi saya katakan, sudah mengikuti, rekomendasi kami, ada yang mengajukan, penangguhan, karena, harus bicara dulu, dengan, postnya di atas, karena memang, kemungkinan, pemiliknya modal, dari asing, ya, ada yang minta perpanjangan, di beda, seterusnya, ya, saya kira ini, beberapa hari yang lalu, juga saya, Alhamdulillah, kayaknya, Kemenkop, akan, kerja keras, ya, dengan kementerian terkait, untuk, apa namanya, menggerak, kemitraan, ya, sebagai upaya tadi, integrasi vertikal, yang lebih, berbasiskan keadilan, ya, tidak hanya berbasiskan, efisiensi ekonomi, tapi, efisiensi secara, berkeadilan, kalau orang ekonomi, biasanya, tidak hanya bicara, efisiensi biaya, tapi, bicara efisiensi pareto, gitu ya, mungkin bisa pareto, bisa, lebih tinggi lagi, gitu ya, jangan hanya pareto, kalau pareto agak sulit lah, bagaimana mungkin kita, membuat, satu keuntungan, bagi satu pihak, tanpa memegangkan pihak yang lain, ya, tidak mungkin, tapi, ada kalor hiks, misalkan, dalam bahasa hukum, kami, banyakkan efisiensi itu, ya, kalau ada yang dirugikan, tapi yang untungkan, bisa, mengkompensasi, itu lebih baik, saya kira ini, adalah yang ingin saya sampaikan, Pak JK, sangat, 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 apa, komprehensif, sebetulnya, apa yang disampaikan, Mas Arief tadi, tapi, sangat heavy, terhadap pertimbangan, ekonomi produksi, mudah-mudahan, terbantu, dengan, apa, peran KPPU, ya, karena, Mas Arief juga, seharusnya, seharusnya mengakui lah, tidak bisa, namanya, industrialisasi, heavy, technology, atau masif, tetap saja, ujung-ujungnya, pendekatan Jepang, itu yang paling efektif, ya, atau, sebagai kemitraan, dengan, pelaku usaha, yang berbeda, playing field, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati selamat menikmati